Intro Assalamualaikum Wr Wb Pertama-tama, alangkah baiknya kita ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadhan dimana bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah SWT Marilah kita bersama-sama berdoa Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita agar selalu berada di jalannya memberikan kita banyak penikmatan sehingga kita dapat mengoptimalkan ibadah kita pada suci Ramadhan ini Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu Amin, amin, ya robbal alamin Salawat dan salam yang tiada terputus kita ucapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW Belialah teladan kita dalam hidup ini terutama dalam optimalisasi ibadah pada bulan mulia Ramadan ini Dalam kesempatan ini Izinkan saya, Muhammad Rianda, perwakilan dari kelas 7B Ingin menyampaikan sebuah kultur bertemakan Ramadan Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita merasa bahagia Karena masih bisa menjumpai bulan Ramadan Kita sangat yakin dan percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah Allah SWT Di mana Allah SWT akan memberikan banyak bonus Berupa pahala dan pengampunan dosa bagi kita semua Syaratnya, kita harus mengisi bulan suci ini Dengan penuh amalan kebaikan, pertaubatan yang semuasimal mungkin Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 108 Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan berisi penjelasan dari petunjuk dan sebagai pembenda Antara yang baik dan yang salah Pada ayat tersebut, jelas tertulis lafaz Ramadan Yang merupakan nama dari salah satu bulan istimewa pada kalender Islam Secara jelas, Allah menyebutkan nama bulan ini Karena Allah ingin mengajarkan dan mengabarkan kepada kita semua Sebagai hambanya mengenai kemuliaan dan keistimewaan bulan ini Pada bulan ini pula, Al-Quran diturunkan Yang mana firman-firmannya merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam di dunia ini Tidak ada keraguan terhadapnya Karena garansinya langsung dijamin oleh Allah SWT Pada bulan ini juga, Allah menganjurkan kita untuk senantiasa Mengamalkan dan membaca maupun menghafalkan setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Oleh karena itu, tidak heran bila kita lebih sering mendengar orang berkadarus sampai larut malam Karena hanya mengharapkan ridho Allah SWT pada bulan suci Ramadan Allah juga memerintahkan kita pada bulan ini Allah memerintahkan kita untuk berkuasa satu bulan penuh Tidak makan, tidak minum, dan menahan hawa nafsu kita Mulai dari terbit pajar hingga terbenamnya matahari Semua itu dilakukan dengan niat untuk ibadah Dan mengharapkan ridho Allah SWT Puasa di bulan suci Ramadan Termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim yang sudah masuk akil balik Wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah kuasa Bila kita tidak menjalankannya dengan baik atau tidak ada alasan Dengan uzur syar'i Maka hendaknya orang tersebut tidak meninggalkan ibadah yang satu ini Karena tidak sah iman dan Islam kita Bila tidak menjalankan rukun Islam yang keempat ini Mengenai kewajiban berkuasa di bulan Ramadan Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Wahai sekalian orang yang berfirman telah diwajibkan kepada musyiam atau puasa Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Ayat tersebut merupakan penegas wajiban kita Menjalankan ibadah kuasa pada bulan Ramadan Bisa dikatakan orang tersebut tidak beriman Bila tidak mentaati perintah yang datang langsung dari Allah SWT Dari ayat tersebut Sudah jelas dikatakan Bahwa perintah berpuasa Bertujuan untuk menambah ketakwaan kita Kepada Allah SWT Sebagaimana orang-orang atau Nabi dan Rasul sebelum Muhammad Diperintahkan untuk berpuasa Untuk itu Marilah kita berdoa selama bulan suci ini Semoga Allah menjadikan kita semua Sebagai hamba-hambanya yang selalu bertakwa Amin Rasulullah SAW bersabda Man soma romadona Imanan Wahti saban Gufira lahu matakot dama min zambih Barang siapa kuasa pada bulan Ramadan Atas dorongan iman Dan dengan niat Ikhlas Niscaya diampuni seluruh dosanya yang telah lalu Mutafaq alaih Rasulullah SAW mengajarkan kita Agar menjalankan ibadah puasa Karena ibadah Didasari dengan niat Yang tulus ikhlas Bilangkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Sebagaimana sabda beliau Waromadona ila romadona Mikfarratun lama baitina Dajikan ibul kabair Romadon karomadon Berikutnya Sebagai penghapus dosa Di antaranya Selama dosa-dosa besar dijauhi Hadis riwayat muslim Dan seharusnya kita juga malu Bila melihat Rasulullah SAW Yang senantiasa menjalankan ibadah puasa Meskipun dirinya sudah dibebaskan oleh Allah SWT dari dosa Maka dari itu Gunakanlah bulan ini Untuk beribadah dengan sebaik-baiknya Mintalah ampunan kepada Allah SWT Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Selama menjalani ibadah puasa Pada bulan suci ini Rasulullah SAW Juga mengajarkan kita Untuk menjalankan ibadah Qiyamul Lail Dan juga sholat sunnah tarawih Yang hanya dilakukan di bulan suci romadon Rasulullah SAW Bersahudah Barang siapa Sholat malam Pada bulan romadon Atas dorongan iman Dan dengan niat Ikhlas Miscahya diampuni Semua dosanya yang telah lalu Muftafah Alaih Sungguh Sangat istimewa Bulan suci ini Banyak jalan ampunan Dan pahala Yang dapat kita peroleh Salah satu cara Yang dapat kita lakukan Adalah dengan melakukan Qiyamul Lail Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Selama dua malam berkurung-kurung Lalu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khotob R.A Untuk dilakukan di awal malam Sepanjang bulan suci romadon Dan disepakati oleh para sahabat nabi S.A.W ketika itu Dan inilah yang disebut oleh para ulama Dengan sholat taraweh Yaitu sholat yang diselingi Dengan istirahat sejenak Setiap selesai dua rokaat Sesungguhnya Sedikit iman yang ada Di hati kita ini Perlahan akan mendorong Dan menggerakkan kita Menuju kebahagiaan Karena ibadah yang kita lakukan Untuk itu Marilah kita senantiasa Menjaga keimanan Dan ketakwaan kita Sebagai bekal di akhirat kelak Mumpung masih berada Di dalam bulan suci romadon Marilah kita berlomba-lomba Melaksanakan ibadah Sebaik mungkin Tingkatkan amal ibadah kita Sudahkah kita Jangan lupa Untuk menghatamkan Dan menghafalkan Al-Quran Dengan niat yang tulus Ikhlas Marilah Perbanyak zikir Mengingat kepada Allah SWT Mulai sekarang Besok dan seterusnya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya bagi orang yang berkuasa Ketika ia berbuka Ada doa yang tidak ditolak Hadis riwayat Ibn Majah Dan Al-Bayhafi Sekarang saatnya kita buktikan Keimanan kita Kepada Allah SWT Agar Allah Ridho Memberikan ampunan Kepada kita semua Tingkatkan sedekah Doa Zikir Tadarus Sebagai bentuk syukur kita Karena telah Allah Berikan kenikmatan Yang tiada tara Kepada kita semua Agar cara kita berpulang Ramadan kita Tahun ini Benar-benar lebih baik Daripada cara kita Berpulang Ramadan Pada tahun yang lalu Upaya peningkatan ini Adalah sebuah keniscayaan Jika kita sadar Bahwa kita semakin dekat Dengan kematian Di akhir perjumpaan ini Saya ingin mengajarkan Sebuah doa Yang diwasiatkan Oleh Rasulullah S.A.W Untuk kita baca Setiap selesai sholat Yaitu Allahumma a'inna Mala zikri Kawa syukri Kawa husni Ibadita Ya Allah Tolonglah aku Untuk berzikir Kepadamu Untuk bersyukur Kepadamu Dan untuk Memperbaiki Ibadah Kepadamu Amin Demikian Yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada Salah kata Semoga Di bulan Ramadan ini Amal kita Diterima Allah Dan dosa kita Diampuni Allah Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati